Penerimaan peserta didik baru atau PPDB online Di sejumlah hingga lewak di Kabupaten Sumedang Gajet alatan akses internet Kukituna etasiswa anu kapaksadaratan kasakola Anu dipikahayang gerda latar Padahal PPDB dirah rancang sangkan dipaju secara online Kerning lari riungan masa nu di erong nyubebar gen COVID-18 Dina prak-prakan panerimaan peserta didik baru atau PPDB Gelombang K2 di SMKN Situraja Kabupaten Sumedang Sakumna calon siswa anyar lewih milih datang langsung ke sakolaan Anu dipikahayang gerda laftar Padahal prak-prakan PPDB sakuduna disorang secara online Bohku pihak sakola asal siswa Bohsacara mandiri kerning lari riungan Sakumna kolot siswa nembraken dirina kepaksa Nganterken berudaknya ke rinyurang pendaftaran secara langsung Lantaran disakolaan turta daerah asalna Gajet ku jaringan internet Paling kendala pertama dari mulai sinyal Terus untuk siswa yang pengen ke sekolah negeri Tapi jauh itu dari masalahnya Dan genasi Berarti kalau di pelasok sendiri kendala internet Ya paling internet Pihak SMKN Situ Raja Ngebrehken Releget anu disang harapan dina prak-prakan PPDB Kiwari Nyayetak kurangna pengawaruh nganan teknologi turta jaringan internet Tepika pihak sakola kapaksa nyayagakin operator Ger ngerojong prak-prakan pendaftaran calon siswa secara online Bahwa untuk hak kedua ini Yang berlangsung dari tanggal 25 sampai 30 Juli Mungkin kalau strategis Ya kita lancar Hanya kenapa mereka hari ini pada hadir Nah kendala utama adalah Ketika memasukkan data Ya rata-rata mereka mengalami kesulitan Ketika mereka mengalami kesulitan Terutama kata Ataupun yang lainnya Maka kewajiban Kamila Memberikan pelayanan yang optimal Buat calon anak-anak kita Beserta orang tua Ini bisa dilakukan di operator masing-masing SMP Hanya karena mungkin kendala-kendala yang dihadapi Di setiap sekolah itu akan berbeda Rata Njangna PPDB gelombang ke-2 secara online Dikokolakan tim imiti tanggal 25 Tepikat tilu puluh hiji Juni 2020 Diki Guntara, Bandung TV